dan dimohon untuk bisa mendampingi Ustadz Hakimuddin Salim Kepala Unit SMP IT Ibnu Abbas Ustadz Ahmad Budiarto Kepala Unit Ketahfidan Putra Ustadz Darus Mahfudi Kepala Unit Kesantrian Putra Ustadz Rahmat Zuber Kami mohon untuk naik ke atas panggung Prosesi Wisuda Santri SMP IT Ibnu Abbas Klaten Ananda Abu Jibril Ramadhani Putra dari Bapak Saparno Asal Klaten Ananda Askaragif Afifi Surya Putra Putra dari Bapak Minta Raga Eman Surya Asal Banyumas Ananda Ahmad Bayhaki Asidik Putra dari Bapak Jujuk Marsudi Dikik Asal Kudus Ananda Afesin Akhira Azra Bakri Putra dari Bapak Bakri Asal Surakarta Ananda Daniel Hasbimafaza Putra dari Bapak Taufik Indrianto Asal ND Ananda Fairuzaki Hafid Arifki Putra dari Bapak Horis Subandini Asal Semarang Ananda Faris Abdila Faiz Putra dari Bapak Mulyani Asal Malang Ananda Faris Azam Putra dari Bapak Purnomo Heru Urjanto Asal Klaten Ananda Fatan Hilmizain Putra dari Bapak Bambang Haryadi Juli Windra Asal Bontang Ananda Fuad Farasah Hasan Putra dari Bapak Siswanto Asal Sukoharjo Ananda Haidar Al-Khozi Putra dari Bapak Arif Matmainuddin Asal Sleman Ananda Kais Putra dari Bapak Agung Dalyanto Asal Klaten Ananda Kencana Isanun Naja Putra dari Bapak Jipto Susilo Asal Batang Ananda Maheswara Abiyuhibban Putra dari Bapak Pemilu Purnomo Asal Surakarta Ananda Mithal Dari Zed Putra dari Bapak Kodri Zed Asal Batang Ananda Muhammad Dafa Azizul Hakim Putra dari Bapak Hastowidi Harto Asal Sukoharjo Ananda Muhammad Faza Salihin Putra dari Bapak Sumarno Asal Klaten Ananda Muhammad Fatih Farhan Putra dari Bapak Muhammad Nur Rafiq Asal Sleman Ananda Muhammad Haidar Taqi Putra dari Bapak Juwanto Prasetyo Asal Demak Ananda Muhammad Irfan Fatoni Putra dari Bapak Budi Utomo Asal Karanganyar Ananda Muhammad Sabik Amin Putra dari Bapak Heri Sartono Hamijajah Asal Bandung Ananda Muhammad Takiuddin Abdullah Putra dari Bapak Kasino Asal Klaten Ananda Mus'ab Farhad Baraja Putra dari Bapak Farhad Abbas Baraja Asal Surakarta Ananda Nabil Maulana Ibrahim Putra dari Bapak Rahmat Saksono Asal Ngawi Ananda Nasiruddin Fawaz Putra dari Bapak Joko Susanto Asal Kropogan Ananda Raffi Ahmad Arwinsyah Putra dari Bapak Ari Wijayanto Asal Madiun Ananda Rangga Wibisana Putra dari Bapak Anung Kunta Wibisana Asal Kupaten Ananda Sultan Raffi Putra dari Bapak Bambang Hermawan Asal Madiun Ananda Shahlefi Farhan Aziz Putra dari Bapak Asimu Syafa Dari Soekor Joko Ananda Ivan Syauki Azum Putra dari Bapak Abdul Razak Asal Mbontang Ananda Ahmad Danwarta Putra dari Bapak Mohwidodo Asal Kelaten Ananda Ahmad Fahim Putra dari Bapak Eka Erfani Asal Palembang Ananda Akmal Dhanur Muhammad Putra dari Bapak Agus Suryadi Asal Seleman Ananda Arfan Maulana Mahfud Putra dari Bapak Muntaha Mahfud Asal Banjumas Ananda Zaki Zaidan Al-Ghozi Putra dari Bapak Muhammad Ihsan Asal Boyolali Ananda Faik Marfel Muhammad Putra dari Bapak Agustias Rahmat Asal Boyolali Ananda Gilang Alifian Rizky Herianto Putra dari Bapak Dwi Herianto Asal Batang Ananda Haidar Fawaz Nurhuda Putra dari Bapak Ramzi Huda Asal Bantul Ananda Hamam Mafaza Putra dari Bapak Bambang Sutarjo Asal Kelaten Ananda Lutfi Muhammad Rizky Putra dari Bapak Prasetyo Adi Asal Semarang Ananda Muhammad Atar Firdaus Azri Putra dari Bapak Nur Aklis Asal Sukoharjo Ananda Muhammad Azri Putra dari Bapak Imam Santoso Asal Semarang Ananda Muhammad Azam Al-Farasi Putra dari Bapak Mughlis Wibowo Asal Kelaten Putra dari Bapak Aris Gunawan Asal Kelaten Ananda Muhammad Farid Zahwan Putra dari Bapak Mariatno Asal Karanganyar Ananda Muhammad Hanif Abdullah Putra dari Bapak Toto Yulianto Asal Surabaya Ananda Muhammad Ihsan Zaveroni Putra dari Bapak Dwi Agung Sulistianta Asal Karanganyar Ananda Muhammad Nafis Ramadan Putra dari Bapak Muhammad Fawzil Azim Asal Sleman Ananda Muhammad Rafif Abdullah Putra dari Bapak Ahmad Cahri Asal Bulungga, Kalimantan Utara Ananda Muhammad Syamil Putra dari Bapak Heri Budi Pramono Asal Bantul Ananda Muhammad Yaswi Bimasa Putra Putra dari Bapak Anton Wicu Narto Asal Banyumas Ananda Muhammad Zafran Al-Faruk Putra dari Bapak Nur Rahmat Sudarmanto Asal Kelaten Ananda Nabil Zaidan Putra dari Bapak Dr. Randus Isnadi Asal Kebumen Ananda Nuaim Al-Farukianaf Putra dari Bapak Afdol Ajib Asal Boyolali Ananda Muka Ananda Rasyid Abdul Rahman Putra dari Bapak Suryanto Asal Jakarta Timur Ananda Syauki Ahmad Sharif Putra dari Bapak Muhammad Bagus Budianto Asal Mataram Ananda Syihabul Hak Al-Afif Makmuli Putra dari Bapak Abdul Ghofar Ismail asal Surakarta Ananda Yusuf Adli Rahman Putra dari Bapak Ivan Gede Histuanton dari Semarang Ananda Zulfan Nabil Gunawan Putra dari Bapak Aris Gunawan Asal Karanganyar Ananda Suhaib Al-Hudaibi Putra dari Bapak Abdul Hadi Asal Lombok Barat Ananda Atib Barijin Abdurahim Putra dari Bapak Masun Asal Ponorogo Ananda Ahmad Zidan Mubarak Daviuddin Putra dari Bapak Sukeng Priyono Asal Klaten Ananda Dava Torik Nur Rahman Putra dari Bapak Muhardiman Asal Sukoharjo Ananda Dava Alvin Winandi Putra dari Bapak Winarno Asal Klaten Ananda Diyahul Habiuddin Putra dari Bapak Hermin Endratno Asal Purwokerto Ananda Falahuridlo Setiawan Putra dari Bapak Ahmad Afrizal Asal Rembang Ananda Farahuridlo Setiawan Ananda Farahuridlo Setiawan Putra dari Bapak Guswandi Asal Sukoharjo Ananda Fatantamim Takiyuddin Putra dari Bapak Wahyudi Erwanta Asal Sleman Ananda Fawaz Al-Muqid Putra dari Bapak Rohmat Nukroho Asal Surakarta Ananda Habib Ahmad Nazri Putra dari Bapak Mariman Asal Sukoharjo Ananda Hammam Abdurrahman Ali Putra dari Bapak Ali Mahfudi Asal Sleman Ananda Hamza Al-Aqari Putra dari Bapak Madi Hakim Asal Banyumas Ananda Huzaifah Amarullah Putra dari Bapak Ahmad Purwanto Asal Semarang Ananda M. Rafi Awliya Amrullah Putra dari Bapak Amrullah Asal Klaten Ananda Mu'alim Fawazi Al-Murtado Putra dari Bapak Budi Santoso Asal Klaten Ananda Muhammad Putra dari Bapak Mohmiftahul Munir Asal Surabaya Ananda Muhammad Arfazaki Putra dari Bapak Ardian Hidayat Asal Bekasi Asal Bekasi Ananda Muhammad Farandia Ul-Hak Putra dari Bapak Dolika Rohim Asal Sleman Ananda Muhammad David Abdurrahman Putra dari Bapak Sabtono Asal Boyolali Ananda Muhammad Nasir Hasim Putra dari Bapak Muhammad Isnahdi Asal Timika Papua Ananda Muhammad Raihan Ashadu Aska Putra dari Bapak Gufron Asal Maglang Ananda Mujahid Azzamuddin Putra dari Bapak Agus Susanto Asal Musi Banyuasin Ananda Mursidan Jundi Faturahim Putra dari Bapak Mursid Puji Waluyo Asal Wonogiri Ananda Noval Rashadan Putra dari Bapak Roi Sasono Utomo Asal Boyolali Ananda Rito Akma Syayadzai Putra dari Bapak Sofyan Banyuaji Asal Medan Ananda Saat Musaid Putra dari Bapak Parjoko Asal Surakarta Ananda Yuli Prabowo Putra dari Bapak Waluyo Asal Karanganyar Kepada Ustadz Darus Mahfudi Dan Ustadz Rahmat Zubair Kami persilahkan kembali ke tempat Dan dimohon untuk bisa Mendampingi Ustadz Hakimuddin Salim Kepala Unit Kesantrian Putri Ustadz Eli Damaiwati Kepala Unit Ketahvidan Putri Ustadz Mudrika Kami mohon untuk naik ke panggung Ananda Azkiya Asma Konita Putri dari Bapak Taufik Asal Kulon Progo Ananda Aisyah Mariam Putri dari Bapak Bambang Nugroho Putro Asal Sukoharjo Ananda Aisyah Arrohman Budiyono Putri dari Bapak Budiyono Asal Boyolali Ananda Alifah Raihana Khairun Naila Putri dari Bapak Suryo Widodo Asal Salatiga Putri dari Ananda Andindita Diyahapsari Putri dari Bapak Andi Hartono Asal Silacap Ananda Aisyah Lanisa Ramadhani Wijaya Putri dari Bapak Mimalin Tithah Asal Salatiga Ananda Ata Inas Safiya Putri dari Bapak Afin Endra Subakti Asal Malang Ananda Atya Radwa Alkhonsa Putri dari Bapak Muhammad Sutarna Juniawan Asal Bali Ananda Farah Musaifi Putri dari Bapak Nur Saif Muhammad Musafi Asal Yogyakarta Ananda Fatmaza Nayaran Ni'ma Putri dari Bapak Heri Bahtiar Asal Pacitan Ananda Gaida Layla Zahra Putri dari Bapak Irdani Asal Kelaten Ananda Hanifah Rifta Mufidah Putri dari Bapak Sugeng Fatoni Asal Kelaten Ananda Hasna Saida Putri dari Bapak Edi Witoko Asal Gersik Ananda Haya Faizah Putri dari Bapak Fakih Usman Asal Sorong Ananda Hernadia Talita Karen Putri dari Bapak Heru Sumarno Asal Ponorogo Ananda Laili Nur Hasana Putri dari Bapak Abdul Hamid Asal Jepara Ananda Majda Hanan Al-Abiyi Putri dari Bapak Edi Suparmanto Asal Kananganyar Ananda Mariam Najida Putri dari Bapak Wijanarko Asal Seleman Ananda Najma Syahida Purnomo Putri dari Bapak Rehidi Purnomo Asal Pacitan Ananda Naura Zahida Putri dari Bapak Sidik Purnomo Asal Boyolali Ananda Raifayfa Cahyara Alima Nur Sanda Putri dari Bapak Sanda Trapsila Asal Kelaten Ananda Rona Azakiah Rohmah Putri dari Bapak Haris Wikutomo Asal Seragen Ananda Sabrina Zehra Shazana Putri dari Bapak Sukadi Asal Sukoharjo Ananda Salwa Sofa Fatina Putri dari Bapak Sri Junianto Asal Kelaten Ananda Sofa Salsabila Khairun Nisa Khadija Putri dari Bapak Murgito Asal Lawang Ananda Syahida Muna Roshada Putri dari Bapak Murtono Asal Seleman Ananda Tasmirah Saraswati Anobil Jafar Putri dari Bapak Tony Ghazali Asal Kupang Ananda Yasmin Hania Putri dari Bapak Eko Zulkifli Asal Seleman Putri dari Bapak Kukuh Putri dari Bapak Kukuh Asal Pacitan Ananda Yuni Hania Sukma Putri dari Bapak Hana Budaya Asal Semarang Ananda Zahra Gaila Putri Sujoko Putri dari Bapak Wardi Sujoko Asal Sukoharjo Ananda Afaf Aziza Putri dari Bapak Ahmad Hatta Asal Jakarta Selatan Ananda Alisia Naila Fairuza Putri dari Bapak Widodo Adi Asal Blora Ananda Ahmadiyah Sifah Azzahera Putri dari Bapak Dedi Marianto Asal Sukabumi Ananda Anissa Abidatu Shakiro Putri dari Bapak Ahmad Lintang Lazwardi Asal Kediri Ananda Anissa Alia Aziza Putri dari Bapak Bambang Budi Harsho Asal Sukoharjo Ananda Arlinda Putri Budiarti Putri dari Bapak Mata Budiono Asal Klaten Ananda Aurelia Rizki Nurizati Putri dari Bapak Rudi Ahmad Nuruddin Asal Sleman Ananda Azza Zakia Rahmania Putri dari Bapak Muhirkam Asal Kediri Ananda Diandra Anissa Hutami Putri dari Bapak Yoga Purnama Asal Klaten Ananda Farah Amalia Soliha Putri dari Bapak Herman Ali Sadikin Asal Malang Ananda Fatima Alhansa Putri dari Bapak Farida Alexander Zulkarnain Asal Mboyolali Asal Mboyolali Ananda Hanna Diba Putri dari Bapak Saudin Yuniarno Asal Purwokerto Ananda Hanifah Zakia Ramadhani Putri dari Bapak Bambang Setiono Asal Ponogoro Ananda Hurni Putri dari Bapak Robert Taufan Nurrohman Asal Bali Ananda Iftita Aluska Putri dari Bapak Akus Wahyudi Asal Sukoharjo Ananda Kailai Huaida Lutfiani Putri dari Bapak Norman Lutfiana Asal Sukoharjo Ananda Hansa Alifah Salma Putri dari Bapak Selamet Prait Nomadi Asal Pulpalinga Ananda Lojita Safa Prada Wilistia Putri dari Bapak Sulistio Asal Sukoharjo Ananda Maryam Radwa Alhanifa Nukroho Putri dari Bapak Handung Adi Nukroho Asal Yogyakarta Ananda Mumtazza Alamsyah Putri dari Bapak Wahyunur Alamsyah Asal Kediri Ananda Nabila Guda Atifah Putri dari Bapak Sikit Triyono Asal Sleman Ananda Nadina Amiranti Fadyah Putri dari Bapak Uncara Wimba Pranawa Asal Madiun Ananda Naurafatia Az-Zahro Ahmad Putri dari Bapak Ahmad Cufriyadi Asal Malang Ananda Rania Nada Afya Usmansyah Putri dari Bapak Dermawan Usmansyah Asal Semarang Ananda Salma Salsabila Putri dari Bapak Setiawan Bekti Wibowo Asal Sleman Ananda Sanastasia Az-Zahra Putri dari Bapak Waloya Asal Sukoharjo Ananda Syihah Alauna Aryahiya Putri dari Bapak Deddy Mustafa Asal Klaten Ananda Sabita Fikriya Hamilatu An-Nikmah Putri dari Bapak Triaryo Nukroho Asal Kudus Ananda Yasminah Bilkis Delima Putri dari Bapak Pak Po Eri Handoko Asal Sukoharjo Ananda Zahidah Izati Sa'idah Putri dari Bapak Sa'idjo Asal Sukoharjo Ananda Zalfa Izdihar Firahmatillah Putri dari Bapak Cahyo Yudhiyono Asal Mak Ananda A'idah Mafaza Putri dari Bapak Amir Mahmud Asal Sleman Ananda Adinda Kayana Rameiza Putri dari Bapak Heru Mulyono Asal Sleman Ananda Afaila Labibah Ulayla Putri dari Bapak Sunarno Asal Klaten Ananda Afifah Bahrudin Putri dari Bapak Uril Bahrudin Asal Mbatu Ananda Afiyah Azka Nafisah Putri dari Bapak Suprapto Asal Klaten Ananda Aish Hanan Mufida Putri dari Bapak Mahmudi Asal Semarang Ananda Alifah Zalfa Sakila Putri dari Bapak Muhammad Nur Hidayat Asal Yogyakarta Ananda Anindya Takian Silmi Putri dari Bapak Suroto Asal Pacitan Ananda Anissa Nur Eliansah Putri dari Bapak Suyono Asal Madiun Ananda Aura Anindya Hafizah Putri dari Bapak Riyadi Prabowo Asal Madiun Ananda Ayesha Hanifah Zakiah Hadi Putri dari Bapak Yitno Hadi Asal Bogor Ananda Cikita Tiara Maharani Putri dari Bapak Puguh Setia Negoro Asal Surakarta Ananda Faiha Afra Azizah Putri dari Bapak Bujiono Suwadi Asal Surakarta Ananda Faza Naura Khairun Nisa Putri dari Bapak Triyono Asal Sukoharjo Ananda Intan Putri Rahima Putri dari Bapak Abdul Rahim Asal Temanggung Ananda Khairun Nisa Ulin Nuha Putri dari Bapak Agus Kristianto Asal Sukoharjo Ananda Laya Assaima Putri dari Bapak Haris Pramono Asal Temanggung Ananda Lu'lu' Nur Anissa Zonarfin Putri dari Bapak Olfi Zonarfin Asal Sukoharjo Ananda Nadia Farha Rufaida Putri dari Bapak Rahmat Solihin Asal Bontang Ananda Nadia Aulia Putri Putri dari Bapak Jazim Hamidi Asal Semarang Ananda Naila Maharani Putri dari Bapak Adi Sutarto Asal Sleman Ananda Naswa Fania Az-Zahra Iman Putri dari Bapak Hasan Iman Asal Jayapura Ananda Nazza Faunia Mustafa Putri dari Bapak Ahmad Zainul Mustafa Asal Wonogiri Ananda Rafida Hayyara Amalia Putri dari Bapak Taufik Muhammad Asal Klaten Ananda Rahmasari Ihsani Kusumawati Putri dari Bapak Kun Suharno Asal Magelang Ananda Rahmatun Nisa Romadoni Putri dari Bapak Eko Haryanto Asal Madiun Ananda Safira Himmatul Ulya Putri dari Bapak Yoshi Kurniawan Asal Malang Ananda Sofa Rafa Naura Putri dari Bapak Alvan Humaini Asal Klaten Ananda Sakuel Kaisa Sunaryo Putri dari Bapak Suhut Sunaryo Asal Boyolali Ananda Shakira Alia Rahmadani Kurniadi Putri dari Bapak Arif Kurniadi Asal Purbalingga Ananda Usna Uli Sabin Rahmadoni Putri dari Bapak Rahmat Widodo Asal Klaten Ananda Aisa Naswa Fauzia Putri dari Bapak Sudarto Asal Samarinda Ananda Aiswa Feba Afriani Putri dari Bapak Bambang Wahyudi Utomo Asal Karanganyar Ananda Alia Alifa Anandiko Putri dari Bapak Paryatmoko Asal Boyolali Ananda Anissa Nur Izzati Putri dari Bapak Kresna Agung Prabowo Asal Surakarta Ananda Asia Fahimadul Konita Putri dari Bapak Burhanuddin Ihsan Asal Karanganyar Ananda Aulia Mutiawafa Putri dari Bapak Joko Prasetyo Asal Sleman Ananda Azka Azhari Roshida Suboko Putri dari Bapak Suboko Asal Pacitan Ananda Azhara Soliha Genovia Pramana Putri dari Bapak Sri Joko Pramono Asal Sukoharjo Ananda Dina Hamalan Roshida Putri dari Bapak Agus Purwanto Asal Klaten Ananda Fatiha Aura Syahida Putri dari Bapak Aminuddin Roshid Asal Gunung Kidul Ananda Fatiha Izzati Putri dari Bapak Nanang Fahiruddin Asal Sleman Ananda Hanifa Ananda Hanifa Azani Putri dari Bapak Agus Aji Sunanto Asal Sukoharjo Ananda Hanifa Hasna Roshida Al-Kurota Putri dari Bapak Tri Susatyo Asal Kalimantan Tengah Ananda Hanifa Putri Kusuma Putri dari Bapak Anjar Mahardian Kusuma Asal Banyumas Ananda Indana Asal Sabila Helga Putri dari Bapak Mujiono Asal Boyolali Ananda Isnadya Wilda Hanifa Putri dari Bapak Siswandi Asal Boyolali Ananda Keisa Naswa Shakira Putri dari Bapak Mufacar Mabruri Asal Sukoharjo Ananda Laila Inafi Mutiah Putri dari Bapak Budianto Asal Boyolali Ananda Limita Kusni Mantika Putri dari Bapak Agus Purnama Asal Klaten Ananda Mutiara Safrina Putih Putri dari Bapak Subadi Asal Semarang Ananda Nabila Amalina Mumtaza Putri dari Bapak Agus Susanto Asal Klaten Ananda Nabila Asia Sutrisno Putri Putri dari Bapak Sutrisno Asal Klaten Ananda Nadine Rajwa Akilah Putri dari Bapak Holid Hanafi Asal Sukoharjo Ananda Naila Nafiah Putri dari Bapak Muhammad Toribansyah Asal Banjarmasin Ananda Naswa Yanri Ashifah Putri dari Bapak Sukeng Riyadi Asal Burbalingga Ananda Naulazia Laiko Putri dari Bapak Ismail Asyahid Asal Pekalongan Ananda Nuhah Hoiria Radwa Putri dari Bapak Danding Suharsono Asal Sukoharjo Ananda Salma Syakiro Putri dari Bapak Muhammad Taufik Wisnu Nugroho Asal Semarang Ananda Saskia Aulia Ataru Putri dari Bapak Lala Asal Sukoharjo Ananda Safiya Nur Abida Putri dari Bapak Nur Wahyudi Asal Sleman Ananda Safita Afifah Putri dari Bapak Tuzdi Asal Bali Kepada Ustaz Kami persilahkan untuk kembali ke tempat Acara selanjutnya Pembacaan Ikrar Alumni Kepada Ananda Latif Ivanur Mustafa Al-Hikam Diharap untuk memimpin pembacaan Ikrar Alumni Wisudawan Wisudawati Dimohon untuk berdiri dan mengikuti pembacaan Ikrar Dimohon setelah ini Kepada seluruh Wisudawan dan Wisudawati Untuk mengikuti Apa yang saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan niat ikhlas dan demi menggabai ridha Allah Ta'ala Saya Wisudawan Wisudawati Pondok pesantren Tahfidul Quran Ibnu Abbas Tahun pelajaran 2020-2021 menyatakan Satu Berkomitmen dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang dibawa Nabi Muhammad S.A.W Dan diwariskan oleh Para sahabat Nabi S.A.W Yang mulia Dua Selalu menjaga kesempurnaan hafalan Al-Quran Dan mengamalkannya Sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi S.A.W Dan sahabatnya yang mulia Tiga Berpegang teguh dengan akhlak Qur'aniah Dalam segala kondisi Empat Menjadi kader da'wah dan jihad yang aktif Dalam mendakwahkan dan memperjuangkan Tegaknya nilai-nilai Al-Quran Dan selalu memberikan keteladanan yang baik Dalam mengamalkan Al-Quran Di lingkungan keluarga dan masyarakat Lima Memberikan walak kepada seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah Dan menjaga persatuan Islam Enam Mengamalkan visi dan misi pondok Serta berjuang untuk kemajuan Al-Mahmeter Demi kejayaan Islam dan muslimin Tujuh Selalu mendoakan kebaikan orang tua Para asatidah Santri serta seluruh alumni Dan menjaga silaturahmi dengan mereka Delapan Menjaga nama baik PPTQ Ibnu Abbas Kapanpun dan dimanapun berada Demikian ikrar ini saya ucapkan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan Dan Allah menjadi pelindung dan penolong kita Allahu Akbar walillahilhamd Diikrarkan di Klaten Pada tanggal 2 Dhul Qaidah 1442 Hijriah 12 Juni 2021 Masehi Atas nama Wisudawati Pondok Besantren Tafidul Quran Ibnu Abbas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wisudawan Wisudawati Dipersilahkan duduk kembali Hadirin yang terhormat Memasuki acara berikutnya Amanah Pondok oleh Direktur PPTQ Ibnu Abbas Klaten Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Hakimuddin Salim LCMA Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Wahayikum Tahiyyatan Mubarakatan Wasalaman Atiran Indillah Tahiyyata Al-Islam Tahiyyata Ahlil Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi wassana bil itihadi wa taqwa Wa alhamdulillahilladhi nahana anil tafarruki wa atiba'i al-hawa Wa salatu wa salamu ala nabiyyil mujtaba Wa ala alihi wa ashabihi ahla sidaqi wal wafa Wa qad qal allahu ta'ala Fi kitabihi al-kariyim Ba'da na'auda billahi min ashshaytanirrajim Yerfa'illahu aladhi na'amanu minkum Wa aladhi na'utu al-alma dharajat Wa qal ayuban Wa kul i'maloo Fasayarallahu amalakum Wa rasuluhu wal mu'minun Wa saturadduna ila alimil ghaybi wa shahadah Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'balun Ma'asyur al-muslimin Wa zumrat al-mu'minin A'azzakumabbah Yang sangat kami hormati Para Dewan Pembina Yayasan Ibnu Abbas Klaten Para pimpinan Yayasan Pimpinan Pondok pesantren Tahfidul Quran Ibnu Abbas Segenap Wali santri Di rumah masing-masing Para asatid Para asatid Asatidah Mushrif Mushrifah Muhaffid Muhaffidah Para Keriawan Dan pegawai Ibnu Abbas Dan juga Segenap Wisudawan Adik-adikku sekalian Baik Dari SMPIT Ataupun SMAIT Pada kesempatan Yang penuh berkah ini Kami hanya mengingatkan Bahwasanya Proses Untuk Terus Menjadi Ahlul Quran Adalah Masyru'ul Hayah Adalah Proyek Kehidupan Adalah Kerja Seumur Hidup kita Usaha Untuk menjadi Hamalatul Quran Untuk menjadi Hafadatul Quran Dimulai Sejak Kalian Berinteraksi Dengan Al-Quran Kemudian Di lembaga ini Berjuang Siang Dan malam Pagi Dan sore Untuk menghafal Al-Quran Tapi tidak Berhenti Disitu Harus Terus Berlanjut Sampai Kita Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pada Kesempatan Yang penuh Barakah ini Selain Ustadz Menyampaikan Hanian Lakum Mubarak Alaikum Selamat Atas Atas Kelulusan Dan Wisuda Ini Mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan Apa yang selama ini Kita impikan Untuk menjadi Ahlul Quran Dimana Ahlul Quran Adalah Ahlul Wahi Wah Khosatul Keluarga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di muka Bumi Dan orang-orang Istimewanya Hanian Lakum Semoga Setiap Huruf Yang kalian Baca Siang Dan malam Dari Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Benar-benar Tercatat Sebagai Sebuah Kebaikan Sebagaimana Yang dijanjikan Oleh Rasulullah S.A.W Semoga Al-Quran Yang kalian Baca Benar-benar Akan menjelma Nanti Di Padang Mahsyar Menjelma Datang Kepada Kalian Memberi Syafaat Sebagaimana Janji Rasulullah S.A.W Iqara'ul Quran Fa'innahu Ya'ti Yawmal Qiyamati Syafi'an Li Ashabih Hanian Lakum Semoga Kalian Yang Insya'Allah Bagian Dari Orang-orang Yang Mahir Bil Quran Benar-benar Akan Disejajarkan Dengan Para Utusan Mulia Sebagaimana Yang dijanjikan Oleh Rasulullah S.A.W Al-Mahir Bil Quran Ma'asafarat Kiramil Barara Hanian Lakum Dan juga Kepada Para Wali Santri Semoga Dengan Capaian Anak-anak Kita Interaksi Mereka Dengan Al-Quran Pembelajaran Mereka Dengan Al-Quran Benar-benar Ini Menjadikan Mereka Orang-orang Yang Membaca Dan Mengamalkan Al-Quran Hingga Hingga Mahkota Dimana Pada Mahkota Itu Ada Mutiara Ada Permata Yang Cahayanya Lebih Dahsyat Daripada Cahaya Matahari Cahaya Langit Dan Bumi Ma'asyur Ma'asyur Al-Muslimin Wa Zumrat Al-Mu'minin Ayyuhat Tulab Wa Talibat Arshad Kemumbah Maka Untuk Mencapai Itu Semuanya Dan Menyempurnakan Itu Semuanya Sekali Lagi Tidak Hanya Berhenti Ketika Kalian Berada Di Pesantren Yang Mulia Ini Tidak Boleh Berhenti Ketika Nanti Kemudian Kalian Keluar Ke Dunia Sana Proses Untuk Terus Menjadi Ahlul Quran Ini Harus Dilanjutkan Karena Atta'amul Ma'al Quran Berinteraksi Dengan Al-Quran Tidak Hanya Sekedar Tilawah Membacanya Saja Atau As-Sima'ah Mendengarkannya Saja Atau Al-Hifat Menghafalkannya Saja Tapi Segeralah Melangkah Untuk Tahap Berikutnya Yaitu Bagaimana Ini Merupakan Tujuan Utama Diturunkannya Al-Quran Allah Sudah Menegaskan Sebuah Kitab Yang Penuh Berkah Yang Diturunkan Kepadamu Untuk Ditadaburi Dihayati Ayat-Ayatnya Dan Dijadikan Pelajaran Bagi Orang-orang Yang Berfikir Dan Anak-anak Sekalian Ketika Kita Berinteraksi Secara Komprehensif Dengan Al-Quran Seperti Ini Termasuk Bukan Hanya Menghafal Tapi Berusaha Untuk Memahaminya Menghayatinya Inilah Yang Akan Menjadi Sebab Utama Kebangkitan Umat Dimana Doktor Mustafa Siba'i Dalam Kitabnya Hakada Alamat Nilhayah Beliau Menegaskan Inna Ta'thirul Quran Al-Karim Finufus Sesungguhnya Sesungguhnya Pengaruh Yang Dahsyat Dari Al-Quran Al-Karim Pada Jiwa-jiwa Orang Yang Beriman Itu Adalah Dengan Makna Maknanya Bukan Dengan Nada Nadanya Dan Dengan Tilawah Orang Yang Mengamalkannya Bukan Dengan Kiroah Orang-orang Yang Pandai Atau Profesional Membacanya Walakad Zalzal Al-Mu'min Al-Arba Yawma Zalzal Dan Sungguh Orang-orang Mu'min Terdahulu Mereka Berhasil Mengguncangkan Dunia Yawma Zalzalat Ma'anihi Nufusahum Saat Makna-makna Al-Quran Itu Mampu Mengguncangkan Jiwa Mereka Mereka Bisa Membuka Wilayah-wilayah Baru Dari Dunia Islam Di Saat Hakikat-hakikat Quran Itu Mampu Membuka Akal Mereka Dan Mereka Bisa Menguasai Sepertiga Dunia Bahkan Dari Maroko Sampai Merauki Di Saat Apa Di Saat Hakikat-hakikat Quran Di Saat Prinsip-prinsip Al-Quran Itu Mampu Menguasai Keinginan Keinginan Mereka Nafsu Nafsu Mereka Dan Yang Menarik Adalah Kalimat Terakhir Dari Yang Beliau Tegaskan Dan Dengan Inilah Sejarah Kejayaan Masa Lalu Umat Islam Akan Terulang Kembali Kemudian Tentu Bukan Hanya Segeralah Melangkah Untuk Mengamalkannya Karena Mohon Maaf Kita Ibnu Abbas Tidak Ingin Melahirkan Himar Kita Tidak Ingin Melahirkan Keledai Keledai Yang Allah Sebutkan Kamat Halil Himar Yahmil Asfaro Keledai Yang Memanggul Atau Memikul Di Atas Tubuhnya Kitab Kitab Yang Tebal Kiasan Dari Orang Ahli Kitab Dulu Ketika Mereka Menerima Kitab Suci Mereka Membaca Taurat Membaca Injil Tetapi Kemudian Mereka Tidak Melaksanakannya Kemudian Ma'asyurul Muslimin Wazumrotal Muminin Arshadak Mubbah Lebih dari itu Sebagaimana Ikrar Yang telah Kalian Ucapkan Tadi Melangkahlah Terus Menuju Marhalah Berikutnya Untuk Bisa Ad-da'watu Ilaihi Wad-difa Anhu Bagaimana Mendakwahkan Al-Quran Dan Menjaganya Membelanya Dan Memperjuangkannya Karena Hamilul Quran Hamilul Royatul Islam Para Penghafal Al-Quran Adalah Pemegang Panji Panji Islam Yang Memegang Panji Dalam Ma'rufkah Dalam Perjuangan Tentu Bukan Di Belakang Tentu Bukan Di Tengah Tetapi Selalu Di Depan Maka Kita Ingin Sebagaimana Visi Misi Yang Telah Digariskan Oleh Allah Yarham Al-Ustadz Ad-Duktur Muhammad Mu'aynudin Allah Basri Mari Sejenak Kita Mendoakan Beliau Dengan Penuh Kehusuan Dengan Penuh Keikhlasan Mohon Keheningannya Sejenak Mendoakan Mu'ases Kita Ustaz Kita Tercinta Bagaimana Beliau Telah Menggariskan Misi Ada Yang Jadi Dokter Bagaimana Dia Bisa Mengintegrasikan Ilmu Kedokterannya Dengan Al-Quran Yang Dia Hafal Ada Yang Menjadi Psikolog Bisa Bisa Mengintegrasikan Antara Ilmu Psikologinya Dengan Al-Quran Yang Ia Hafal Ada Yang Menjadi Bisnismen Bagaimana Bisa Menjalankan Dan Mengambil Inspirasi Bisnis Dari Al-Quranul Karim Dan Apapun Posisi Profesi Kalian Semua Nanti Jangan Pernah Tinggalkan Al-Quranul Karim Jangan Pernah Tinggalkan Al-Quranul Karim Justru Bagaimana Al-Quranul Karim Ini Bisa Kalian Padukan Bisa Kalian Integrasikan Dengan Kafah Profesi Tugas Kalian Masing-masing Dan Inilah Insyaallah Kalian Akan Menjadi Kader-kader Dakwah Yang Tangguh Bukan Hanya Menjiwai Al-Quran Memadukan Al-Quran Dengan Ilmu Kalian Masing-masing Tapi Juga Memperjuangkannya Dengan Profesi Kita Masing-masing Dan tentu Itu semua Tidak Bisa Dicapai Kecuali Terus Mendekat Terus Bernikmat Dengan Al-Quranul Karim Kewajiban Membaca Al-Quranul Karim Itu Bukan Hanya Di Pesantren Ini Tetapi Terus Nanti Ketika Kalian Di Luar Sana Ustaz Mengingatkan Kepada Ustaz Diri Pribadi Dan Kalian Semuanya Ya Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Qoro Al-Quran Thumma Nasiyahu Barang siapa Yang membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Kemudian Melupakannya Meninggalkannya Mengabaikannya Laki Allah Yaum Al-Qiyamah Orang-orang Seperti Ini Kelak Di hari Kiamat Akan Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Majdum Dalam Keadaan Berpenyakit Kusta Hidungnya Terpotong Bahkan Al-Imam An-Nawawi Juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah Menegaskan Bahwasannya Di antara Akbarud Dunub Dosa Dosa Yang terbesar Adalah Orang-orang Yang Pernah Membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Mempelajari Al-Quran Kemudian Melupakannya Sekali lagi Ini Nasihat Dari Ustadz Kepada Kalian Untuk Terus Berinteraksi Dengan Al-Quran Melangkah Satu persatu Dari Marhalah-marhalah Yang harus Ditempuh Bahwasannya Ta'amul Kita Dengan Al-Quran Al-Quran Adalah Masyru'ul Hayah Projek Kehidupan Kita Yang terakhir Kami ucapkan Jazakumullah Khairan Katira Kepada Segenap Pengurus Yayasan Ibn Abbas Klaten Yang telah Menaungi kita Semuanya Mendukung kita Semuanya Memberi Fasilitas Fasilitas Memberi Arahan Arahan Untuk berjalannya Aktivitas Terbiah Dan Taklim Di Ibn Abbas Ini Tak lupa Kami ucapkan Jazakumullah Khairan Katira Kepada Segenap Para Asatid Para Ustadz Ustadzah Para Mushrif Mushrifah Para Muhaffid Muhaffidah Para Karyawan Semuanya Bapak Bapak Di keamanan Para Satpam Ibu 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 Dapur Ya Para Tukang Tukang Yang telah Berkontribusi Untuk Melahirkan Generasi-Generasi Kur'ani Ini Semoga Apa yang Kita Laksanakan Yang kita Lakukan Di pesantren Yang penuh Berkah Ini Menjadi Amalan Terbaik Kita Di hadapan Allah Subhanahu Tak Tak lupa Juga Kami Sampaikan Jazakumum Wah Khairan Gathiro Kepada Para Wali Santri Yang telah Memberikan Kepercayaan Kepada Kami Tentu Kami Mohon Maaf Banyak Sekali Kekurangan Kekhilafan Kelalaian Yang kami Lakukan Dalam Menjalankan Amanah Ini Kami Kembalikan Anak-anak Yang Sangat Kami Cintai Ini Dalam Pembinaan Dalam Pengawasan Dalam Mutabahnya Kepada Bapak Ibu Wali Santri Sekalian Dan Spesial Apresiasi Penghargaan Kepada Anak-anak Kita Para Calon Mujahidin Mujahidat Kelas Sembilan Dan Kelas Dua Belas Yang luar Biasa Kelas Dua Belas Kalau Dilihat Dari Apa Seragamnya Ini Benar-benar Apa Mencerminkan Siap Untuk Menjadi Penerus Pangeran Pangeran Diponegoro Luar biasa Insyaallah Kalian Terdepan Nanti Dalam Makrokah Makrokah Da'wah Dalam Medan-medan Perjuangan Kaum Muslimin Anak-anak Kelas Sembilan Masyaallah Ini adalah Para Sultan Ottoman Penerus Ertugul Penerus Sultan Abdul Hamid Yang insyaallah Akan Memimpin Umat ini Menuju Kejayaannya Para Akhawat Ini adalah Calon-calon Ummahat Kita Calon-calon Madrosah Ula Bagi Anak-anaknya Calon-calon Murabiat Calon-calon Pemimpin Kaum Muslimat Yang insyaallah Sangat kita harapkan Kontribusinya Dalam Kebangkitan Islam Nanti Yang terakhir Ustaz ucapkan Astaudi'aikum Mumbah Imanakum Wa amanatakum Wa khawatima A'malikum Kami titipkan Kalian semua Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kami titipkan Iman kalian Amanah kalian Dalam menjaga Al-Quran Dalam menjaga Akhlak Islam Dalam terus berjuang Menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kesudahan Amalan kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akulu ma tasma'un Billahi Fisabilil haq Fastabikul khairat Nasrum minallah Wa fathun qarib Wa fathun qarib Wa bashiril mu'minin Kepada Ustadz haqib Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahu Pada kesempatan ini Saya akan membacakan Surat keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidul Quran Tentang Penetapan Santri Berprestasi Tahun Pelajaran 2020 2021 Dengan berbagai Pertimbangan Dan juga Hasil rapat Pimpinan Maka dengan ini Pimpinan Ibn Abbas Memutuskan Bahwa nama-nama Yang tercantum Dalam lampiran Berikut ini Sudah melalui Tahap penilaian Kumulatif Segala biaya yang timbul Akibat dikeluarkan Surat keputusan ini Dibemankan pada Mata anggaran yang relevan Keputusan ini Mulai berlaku Sejak ditetapkan Kemudian Saya akan bacakan Nama-nama Dengan empat Kategori Yang pertama Terbaik Qurani Santri Teladan Qurani Kemudian Santri Teladan Ilmi Santri Teladan Tarbawi Dan Santri Terbaik Atau Teladan Akhlaki Bagi Nama-nama Yang kami Bacakan Silahkan Maju Kedepat Santri Teladan Kur'ani Santri Teladan Kur'ani Putri Hatam 30 Jus Silahkan Maju Aura Yudis Mulia Kelas 12 IPS Bintia Brilian Bitakila 12 IPS Jihan Dini Hanifa 12 IPS Hasna Fadila Zakiyah 12 Mipat 3 Hayafatin Nabilah 12 Mipat 3 Hayafatin Nabilah 12 Mipat 3 Hilia Hafiyah Rahmah 12 Mipat 3 Maryam Zakiyah 12 Mipat 3 Mayaza Urfa Karima 12 Mipat 3 Niswah Mutiah 12 Mipat 3 Konita Hanianuha 12 Mipat 3 Ratna Ayu Fitriastuti 12 Mipat 3 Ini bisa langsung maju ya Aulia Fatin Mufidah 12 Mipat 4 Ratih Ayu Fitriyawati 12 Mipat 4 Salsabila Rifan Pangestul 12 Mipat 4 Hasna Faras 12 Mipat 4 Tisa Aisani 12 Mipat 4 Azka Azhari Rashida 9 B 4 Salma Nur Aisyah 12 Mipat 3 Hadfina Izazi Asshahida 12 Mipat 4 Aisyah Asihwidi 12 Mipat 4 Nabila Beril 12 Mipat 3 Syifa Aisyah 12 Mipat 4 Asfarina Fakhirah 12 IPS 1 Dan Kategori 30 Jus Teruji Asma Hanifah 12 Mipat 4 Santri Teladan Kur'ani Putra Silahkan Di samping Kanan Saya Mohamad Attar Firdaus 9 A2 Ahid Jundi Rohman 12 Ipadua Ahmad Naufal Thani 12 Ipadua Azam Rafif Santoso 12 Ipadu Ahlan Masahlan Biuhuduril Ustaz Doktur Rashid Mansur Muhammad Hafidahullah Ahmad Naufal Thani 12 Ipadua Azam Rafif Santoso 12 Ipadu Ahzami Asshahid 12 Ipadua Muhammad Azmi Nur Ashkaruddin 12 Ipadu Ahmad Yusuf Farhad 12 Ipadu Razindido Hibatullah 12 Ipadua Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Hakimuddin Salim Selaku Direktur PPT Ibn Abbas Didampingi oleh Al-Ustaz Dr. Rashid Mansur Muhammad Muhammad Afadla Shaykhana Bilhudur Ilal Minas Kemudian Insyaallah Kita Ambil Foto Dulu Foto Bersama Ipadu 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 Ipadu